Intro Lesti Kejora dikabarkan jatuh pingsan saat menunaikan salah satu rukun ibadah umroh di tanah suci Lesti yang berada tepat di samping seng ayah Endang Mulyana awalnya merasa pusing namun selang beberapa menit kemudian Lesti Kejora melemah hingga hampir terjatuh ke lantai Untungnya sang ayah cepat mengetahui dan langsung memegang Lesti Kejora agar tidak terjatuh sembari dibantu oleh orang lain rombongan yang ikut dengan Lesti Kejora untuk menunaikan ibadah umroh Diketahui menurut pemeriksaan sang dokter Lesti Kejora jatuh pingsan karena efek kelelahan dan kurang istirahat saat hendak berangkat umroh Oleh sebab itu Lesti cepat pusing dan pingsan dan mudah kelelahan Namun untuk saat ini dikabarkan kondisi Lesti Kejora sudah membaik seperti sedia kalah dan sudah bisa beraktifitas kembali untuk menunaikan ibadah umroh bersama keluarga dan beberapa karyawannya Seperti yang diketahui Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci ditemani langsung oleh sang putra Muhammad Leslar Al-Fatih Billar Tak hanya itu Lesti juga didampingi langsung oleh kedua orang tuanya Abang dan adik serta beberapa karyawan yang bekerja padanya selama ini Keberangkatan Lesti Kejora untuk menunaikan ibadah umroh memang terbilang cukup mendadak Meskipun begitu Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci disambut baik oleh para netizen dan rekan artis seperti Tiara Marlen dan Heti Kues Endang Seperti yang diketahui Lesti Kejora saat ini tengah menghadapi cobaan yang cukup berat terkait rumah tangganya dengan Rizky Billar Bagaimana tidak biduan cantik tersebut mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami beberapa waktu yang lalu Oleh sebab itu, maka tak heran jika banyak warganet yang cukup mendukung Lesti Kejora menunaikan ibadah umroh guna untuk menenangkan diri dan mengadu kepada Allah SWT atas cobaan yang tengah dihadapinya saat ini Untuk diketahui, sebelum berangkat ke Tanah Suci, Lesti Kejora sudah duluan diperiksa oleh pihak kepolisian Terkait dugaan kekerasan rumah tangga yang dialaminya dari sang suami Rizky Billar Setelah pemeriksaan tersebut, baru Lesti beserta dengan keluarganya berangkat ke Tanah Suci Yang cukup mengagetkan, pemeriksaan Lesti yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan di tempat tersempunyi Dengan alasan agar pihak keluarga Rizky Billar serta Rizky Billar tidak mengetahui alamat Lesti saat ini Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!